Oke, selamat sore Untuk teman-teman Kita Jadi hari ini Kita ingin memperingati Satu hari Liburnya Kita karena Corona Dari kemarin Informasinya sampai tanggal 29 Maret Untuk yang Yang peningkatan Diliburkan Informasinya terbaru katanya akan diperpanjang Sampai tanggal 29 Mei Maret sampai Tiga bulan coy Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah Ini cantik Yang menjadi pembahasan kita adalah sekarang Corona Apa itu Corona? Sebuah bencana Atau sebuah berkah Wesh Di Negeri Plus 62 Jadi tanggapan kita Sebagai orang Indonesia yang tulen Menanggapi Corona ini Gimana? Satu Sebelum kita membahas masalah disini dulu Kita di luar negeri dulu Oh begitu Yang paling dekat saja Singapura Gimana di Singapura? Singapura juga dilakukan hal yang seperti di Indonesia Lebih awal malah Apa yang dilakukan mereka? Lockdown Jadi tidak boleh ada yang masuk Tidak boleh ada yang keluar Lockdown apa Lockdown itu? Ya seperti itulah Jadi Apa ini? Kerangkaian-kerangkaian Tidak boleh keluar Tidak boleh masuk Jadi tidak boleh ada warga yang keluar Dan tidak boleh ada yang keluar Warga yang masuk Nah seperti itu Jadi Itu menjadi musibah di luar negeri Karena mereka tidak bisa beraktifitas secara Secara bebas Seperti biasanya Cuma beda dengan di Indonesia Gimana? Jika dilakukan lockdown kemarin Bergembira kita Kok bisa? Ya iyalah Masa? Ya yang terutama yang sekolah-sekolah Yang diliburkan Mereka seperti mendapatkan sebuah berkah ya Libur Bahkan alas saya itu Tanya sama saya Ini libur apa sih? Ini enak libur Ulih, buran Padahal Padahal itu Untuk mencegah Virus corona itu Menyebar Luas Luas Tapi itu Tidak berlaku bagi Masyarakat Mutlak Indonesia murni Negara pes dan gua Ya seperti itu Jadi Pertanyaannya sekarang adalah Adalah Virus corona Ada berkat Berkat bagi mereka yang Tidak begitu memikirkan hal-hal yang negatif Jadi corona Kalau masuk ke Indonesia Jangankan corona Apa? Jangankan corona Iya Bom bunuh diri aja kemarin Bom bunuh diri aja kemarin Kita tungguin Kita tungguin Jadi tontonan Banyak yang bikin HP Pegang HP Kalau di luar negeri Ada bom bunuh diri Semuanya kabur Kita datang bos Nunggu kita Benar-benar Ini dimana Dihana ini Gak ada Selain di Indonesia Gak ada yang seperti ini Keren Keren di Indonesia Jadi kemarin Waktu dibuka Ada keputusan Tidak Libur to Warga Jakarta Banyak yang liburan ke puncak Senang dia Padahal suruh juga Padahal itu untuk mencegah Bagaimana corona itu Tidak berkembang Jadi saya setuju dengan Pemerintah kita Untuk tidak terlalu terburu-buru Menggunakan darurat corona Tidak ada telat di Indonesia Bahkan ditunggu Indonesia itu senangnya genting Tapi gimana ya Indonesia itu senangnya itu yang genting-genting Tapi gak peduli sebenarnya Apa itu sih Corona kita Padahal kita gak peduli sama corona Seperti itu Seperti itulah kita Kenyataannya Sekarang yang seperti itu Kita tetap rame Pak disini Serius Disini Disini Gak ada yang pakai masker Jarang Dari sepuluh yang pakai masker Cuma dua Serius Cepat dua Padahal cuma diantara dua Gak ada yang pakai Gak ada yang pakai Kita gak Jangan bisa murni kok Kita bukan takut sama corona Cuma cara menanggapinya Beda dengan Kita bukan Bukan tidak takut sama corona Bukan Cuma cara menyikapinya Itu beda dengan mereka Mereka di luar negeri Mereka takut Itu Ada Kata status Ada yang status Ada 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 Gimana Malaikat penjambut nyawa itu Tidak akan salah alamat Tidak mungkin salah alamat Meskipun Sebelum kita Sebelum kita Meskipun tanpa anak corona Itu Tetap mati Kalau kamu mau mati Tetap mati Jadi intinya Orang 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 Indonesia Murni Itu Itu Tidak begitu Tidak begitu Murni Murni lah Saya blesteran bro Blesteran Hongkong Jadi Beneran saya blesteran bro Blesteran antar dusun Antar dusun Saya antar kecamatan Jadi Untuk Mereka-mereka yang panik Lata lah Sebenarnya Boleh saya sebut Itu lata Ikut-ikutan panik Sebenarnya Tidak perlu Jangan terlalu Menyebar kepanikan Tapi Antisipasi juga Boleh Yang penting Kita bisa jaga diri Jaga kesehatan Yang penting Jaga persihan Yang penting Jaga iman Jaga sholat Prinsip kita kan Hakul yakin Ya Yakin seperti itu Kalau dapat Yakin sembuh Sembuh sudah Intinya seperti itu Jadi Corona Boleh kita sebut Sekarang itu adalah Mereka sebut adalah Teguran Bukan teguran Kejadian luar biasa Tapi buat Orang Indonesia Ini adalah Sebuah Berkah Karena ini liburan Termasuk di kantor Saya kasih tahu Di kantor Pelayanan sekarang Ditutup Hanya dikhususkan Untuk orang-orang Tentu Hanya khusus petugas Saja Seperti itu Jadi Pekerjaan Lebih enteng Yang pertama Yang kedua Kerja lebih fokus Karena memang kita yakin Tidak ada corona Di sini Seperti itu Kemarin kita ada isu Ada isu Isu corona Karena orang-orang Semu Ada yang kena corona Tidak ada Tadi malam Sudah diklarifikasi Bahwasannya itu negatif Negatif Memang orang kita Orang kita memang Seneng Bikin-bikin yang Pokoknya kalau Enggak gistru Enggak Indonesia Itulah Bopaknya Bagus Kata-kata saya Tentu siap Bopaknya seperti ini Tentunya Enggak ngerti kan Rasak tolong kan Enggak ngerti Oke Jadi untuk teman-teman Yang merasa Hari ini Harus pakai masker Ya enggak apa-apa Enggak apa-apa Pakai masker Yang enggak pakai masker Ya juga enggak ada masalah Yang penting Katanya ini Katanya ini Bukan bintangan Itu hanya Meminimalisir Meminimalisir Nah Intinya itu Dari Imon kita sendiri Imon itu Berkaitan dengan Imon Kalau virus Katanya kayak flu Pastilah Kalau yang namanya Virus corona itu Saya kena Kalian kena juga Jadi tidak ini Jangan sampai Sendiris flu itu Corona Baca sendiri Saya sudah bisa jelaskan Itu bukan ranah saya Saya hanya ingin Menyampaikan Untuk teman-teman Yang ada di sana Semuanya Itu itu Semuanya Jangan panik Akan corona Waspada Waspada boleh Tapi jangan terlalu berlebihan Berjaga Jadi silahkan Jangan sampai kalian Tidak keluar rumah Aman di luar Aman Karena disini Bukan China Oh begitu Kalau di China Seandainya orang di Indonesia Ada di China Juga gampang-gampang saja kok Tidak mungkin Tidak mungkin pakai masker Dia di orang Kalau ada nyurang Indonesia Ada di China Aman dia Sendirian dia yang Serius Karena kita kan Indonesia murni Sakul yakin Tapi di Bali ada yang Ada juga Sekarang kesempatan lah Bikin video-video viral Itu yang Yang ada di status Yang orang Yang di sepeda motornya Yang mati Masih belum ada Tapi logikanya Ini bocoran Kalau di Jakarta Sudah banyak yang positif Corona Berarti Kalau di Jakarta Di Jakarta saja Sudah seperti itu Seharusnya Di Bali Potensinya juga Lebih besar Iya iyalah Oh soalnya banyak Oh iya iyalah Kalau seandainya Memang mau kita Berpikir cerdas ya Mau berpikir enak lah Kalau di Jakarta saja Sudah banyak yang Seperti itu Seharusnya Soalnya banyak Ganyi banyak lah Turis yang keluar masuk Di sana Tapi kenyataannya Mudah-mudahan Jangan ke sini lah Iya ada-ada lah Tapi jangan terlalu Wakin juga Banyak orang Madura yang Kerja di Jakarta Dan di Bali Jadi untuk Saudara-saudara Saya yang ada di Jakarta dan di Bali Jaga kesehatan Jangan lupa berjakan Jangan pulang dulu lah Bersihkan dulu di sana Jangan kotorin Tidak-tidak Gitu hanya Mudah-mudahan Kita semua Nanti sembuh Tidak terinfeksi Virus Corona Mudah-mudahan Semuanya Happy-happy saja Dan selamat Menikmati Menjadi Indonesia Murni Jangan lupa